Assalamualaikum dulur dulur Welcome back to my youtube channel Aster Rantau Jakarta Dimana pemerintah atau pendidikan Pesatangan real factor di seluruh Indonesia Selamat malam dulur dulur Semoga dulur dulur selalu sehat selalu Kali ini Bimanef hanya sekedar Bisa dibilang numpang lewat Tidak ini lama-lama dalam konten ini Jadi Bimanef ingin mengucapkan selamat kepada Warga baru pengesahan kloter kedua Terutama warga PSAT yang ada di Jakarta Yang kemarin tanggal 14 pengesahan Dan kali ini tanggal 21 pengesahan Yang kemarin pengesahannya dilaksanakan Di Gorjendrawasih, Cengkareng, Jakarta Barat Tidak mengurangi rasa hormat Bimanef Kepada dulur dulur warga baru Yang ada di daerah lain Jadi untuk dulur-dulur semua Terutama warga PSAT yang baru Jangan pernah terserep oleh arus provokasi-provokasi Yang itu sifatnya mengajak kalian Untuk perusahaan dan perusahaan ini Dimanapun pengesahan kalian Mau di daerah sini, mau di daerah sana Itu semua sama lho Jadi untuk tata caranya Untuk apa yang kalian bawa Apa yang kalian sodakokan Itu semua sama Dengan siapapun anda disahkan Asalkan itu adalah warga tingkat 2 dan warga tingkat 3 Itu adalah saudara kita Dan itu adalah Termasuk pengurus para saudara Dan tidak usah anda pedulikan kata-kata orang Wah pengesahan yang benar itu ikut sana Wah pengesahan yang benar itu ikut sana Ya mungkin secara hukum Secara hukum Di Indonesia ini Mungkin ada plus minusnya Ada yang Kalau perusahaan itu nanti Pengesahannya kalian itu Bisa resmi karena seperti ini Kalau perusahaan disini Mungkin anda akan mendengarkan kata-kata Seperti itu lho Itu secara hukum Tapi untuk secara hati Secara murah Kita ini sama lho Kita ini satu Warga persaudara yang sehati terhati Warga itu letaknya bukan di KTA Bukan di agam Atau bukan di hukum yang ada di Indonesia ini Tapi ada di hati lho Misal contoh seperti warga-warga yang sudah Bukan KTA nya gak tau Keselit dimana kan Tapi mereka tetap warga persaudara yang sehati terhati Karena mereka sudah praktiker dan mereka adalah Sedara kita Sekarang begini lho Setiap warga tingkat 2 Atau warga yang sudah sepuk Itu selalu memberikan Keesahan atau kerohanian kepada kita Bahwasannya Warga itu Bukanlah akhir dari perjalanan kita Tapi Pengesahan atau kecerahan Atau status warga Itu adalah awal dari langkah kita Untuk mempelajari seti hati lebih dalam Jadi setelah kita menjadi seorang warga Disitu kita akan dipertemukan oleh Berbagai masalah yang disitu itu Akan mengguncangkan keyakinan kita akan Persaudaraan seti hati Disitulah kita nanti akan memilah-milah Mana yang benar Mana yang salah Jadi seperti ini Tidak ada siswa yang Disahkan Secara sempurna menjadi seorang pendekan Pasti dia memiliki kekurangan Pasti masing-masing siswa itu memiliki kekurangan Dan disitulah setelah Anda menjadi seorang warga Anda akan menggali ilmu lebih dalam Akan mencari sejatinya Apa sih ilmu seti hati yang sesungguhnya itu Yang tidak dimiliki secara sempurna oleh Pelatih-pelatih Persaudaraan seti hati sendiri Karena apa? Karena pelatih pun itu tidak bisa menguasai 100% Apa yang diajarkan oleh gurunya terdahulu loh Apabila dulu-dulu juga mendapat omongan Tapi kalau pengesahan ini Itu ajarannya sesuai silsila Sesuai sangat yang Menjurusnya tuh Yang suruh Tapi kalau pengesahan disini Itu ajarannya beda Udah menilai yang gini Enggak loh Enggak Jadi logikannya gini Setiap warga yang disahkan Itu adalah masing-masing induk Dengan ibu yang berbeda Dengan sepat dan karakter yang berbeda Dengan daya tampung ilmu yang berbeda Otomatis Tidak semua siswa itu Kelak bisa mengamalkan Apa yang diajarkan oleh pelatihnya terdahulu Misal saya Pelatih saya itu memberikan materi kepada saya itu Sama seperti teman-teman satu leading saya Seperti senamnya sekian Jurusnya sekian Terus toyak Terus pedang Semua diberikan sama Tapi dari Delapan orang leading saya ini Dalam mengamalkan ilmu tersebut Pasti berbeda-beda Contoh Mungkin Saya Dengan si B Saya ini bisa tendangan A Mungkin si B tidak bisa tendangan A Tapi tendangan T nya lebih baik dari saya Seperti itu loh Semua itu memiliki plus minus Dan itu kembali kepada diri anda sendiri Bukan dari anda siapa yang mengesah Bukan dari mana anda pengesahan Dan warga mana anda Dan anda itu di tim berapa Itu tidak berpenganggap dalam siswa dan ajaran Karena pada dasarnya Setelah Tiajar Raja Utomo itu Berguruh pada Eamsuro Tiajar Raja Utomo itu juga memiliki guru yang lain Begitu juga dengan Pendirikan-pendirikan yang lain Seperti Pendiri Seti Hati Winomo Seperti pendiri IKSPI Pendiri Pagar Nusa Itu gurunya tidak hanya satu Dan dalam mendirikan organisasi Atau perguruan Pasti mereka melakukan Kembangan-kembangan Agar penjaksilatnya itu Lebih variatif Lebih memiliki gerakan khas masing-masing Jadi sekali lagi Intinya dari videonya Dan dulu dulu Tanamkan dalam diri anda Rasa nasionalisme Dan Tidak fanatik akan organisasi Karena apa? Karena Di era sekarang ini lor Kita harus bisa satu Tidak boleh kita berpisah Atau memecat belah Saya sampai Dalam hati lebih baik Kembali ke era saya Tahun 2000an Jadi kita bentrok sama Berbeda lambang Daripada kita bentrok sama Satu lambang Sekarang kalau kita bentrok sama Berbeda lambang Ya kita tinggal melawan Tapi kalau kita di drop Atau kita bentrok sama Salambang yang sama Bagaimana? Apa yang anda lakukan lor? Jadi saatnya kita umur nyawi jilur Kita harus bersatu Karena kita ini sama Putu yang surau Putu kiadar jurutomo Warga persaudaraan Sudah dikerati Kita harus bawa Kita hanya tahu Persaudaraan Sekian dulur-dulurku Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Bima Enek Untuk selalu membantu Bima Enek Men-support dan semangat di Bima Enek Dalam berkarya Mempersatukan para pesilat Di seluruh NKRI ini Dan seluruh Nusantara Terima kasih dulur-dulurku Sampai jumpa di video Bima Enek yang selanjutnya Salam kesaudaraan Terima kasih telah menonton video ini